Apa yang perlu kita lakukan terkait dengan COVID-19, melihat kondisi banyak orang akhir-akhir ini bikin miris? Betapa banyak orang yang nggak siap secara fisik, mental, dan finansial dalam menghadapi dan menjalani situasi seperti ini? Tidak banyak orang yang terbiasa menjalani pola hidup sehat sehingga imunitasnya terus terjaga. Tidak banyak orang yang siap secara mental maupun finansial untuk tetap waras dan bisa terus melanjutkan hidup. Banyak hotel yang akhirnya merumahkan karyawannya, pengusaha UNKM menjerit karena pendapatan yang terkini bebas, maskapai penerbangan mengalami penurunan penumpang yang sangat drastis. Para ojul menangis karena tidak mampu menutupi cicilan kendaraan. Perusahaan tour dan travel banyak yang belum tikar, dan masih banyak lagi. Belajar dari ungkapan sederhana yang sudah kita dengar sejak SD bahwa setiap payung sebelum hujan itu sungguh benar adanya. Mungkin memang harus begini caranya, kita dipaksa sadar untuk menjaga kesehatan, kita dipaksa sadar untuk punya mental yang lebih kuat dan keluar dari zona nyaman, Dan kita dipaksa sadar bahwa mempunyai cadangan penghasilan itu sangatlah penting. Yuk teman, saatnya berubah, saatnya bertindak, saatnya membuka pikiran, membuka hati, dan menurunkan ego. Belum terlambat untuk melakukan suatu perubahan. Mungkin corona ini membawa pesan kepada kita bahwa sekarang adalah saatnya kita untuk berubah. Saatnya belajar dari mereka yang siap, yang hidupnya tetap seimbang, dan tidak terlalu terpengaruh terhadap situasi seperti ini. Hubungi orang yang mengundang Anda pada Zoom meeting hari ini. Mereka mempunyai solusi untuk Anda. Stay home, stay safe, and stay healthy. Terima kasih telah menonton!